Tidak hanya berpacu dengan waktu penyelamatan 12 remaja dan seorang pelatihnya yang terjebak dalam gua di Thailand juga tidak lepas dari skema upaya penyelamatan yang berisiko tinggi. Lalu pertanyaannya bagaimana mengeluarkan kondisi 13 orang tersebut keluar dengan aman di tengah dimensi gua yang sedemikian sulit? Bersama saya malam hari ini sudah ada Let Call Yudo Poncho Ari yaitu Combat Diver Instructor. Pak Poncho selamat malam, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Connected. Kita akan melihat terlebih dahulu, saya akan memberikan, ini bisa dicoret-coret Pak, kita akan melihat bagaimana ini adalah dimensi kemudian struktur yang bisa kita lihat secara kasarnya dulu terkait dengan dimensi kontur dan juga gua di Thailand ini. Apa yang kemudian menurut Anda menjadi upaya penyelamatan ini sebegitu sulit memakan waktu berminggu-minggu? Oke, baik menurut saya kenapa penyelamatan ini menjadi begitu sulit karena ada tiga hal yang paling krusial, yang pertama adalah waktu. Karena hujan terus turun kemudian waktu mereka menjadi semakin sempit karena air hujan ini yang turun dia akan membuat kantong-antong air. Kita lihat di daerah-daerah cekungan ini, ini berpotensi untuk menjadi kantong air dan kalau misalnya debitnya nambah terus dia akan menutup daripada lubang gua tersebut. Karena struktur gua ini bentuknya tidak sama, ada yang sempit, lebar, ada yang turun, ada yang naik. Kemudian yang kedua, bahwasannya mereka yang terperangkap itu adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan air sama sekali. Berenang atau lebih menyelam. Jadi pada saat mereka harus di-rescue keluar, dia harus menggunakan alat keselamatan tentunya dan ini mereka belum pernah tidak punya kemampuan sama sekali di bidang tersebut sehingga kita harus benar-benar mengajari mereka bagaimana untuk keluar di sini. Yang berikutnya yaitu bentuk gua tentunya tidak beraturan sehingga untuk memasukkan beberapa peralatan. Kita lihat tadi di tayangan sebelumnya bahwasannya terlihat beberapa pipa mereka berupaya untuk menghisap air di genangan-genangan di sini. Tapi tentunya itu hanya untuk mempermudah proses selanjutnya karena apakah itu memang bisa sampai ujungnya ataupun tidak karena juga medanya begitu sulit. Jadi mereka berusaha mengurangi titik-titik yang di mana air bisa disap, itu bisa disap. Karena otomatis kalau misalnya air itu bisa mengurangi air, maka suplai udara dari luar, udara bisa masuk sampai dalam dan menghindari kecelakaan yang lebih selanjut karena ketipisan udara ini. Tapi kalau misalnya di daerah dekat sini aja ini sudah tertutup, maka suplai udara untuk di daerah sini juga akan menjadi terbatas. Kalaupun dilewatin orang, itu nanti lama-lama akan habis. Maka langkah baiknya sini yang bisa disap, disap. Misalnya di sini bisa disap, akan disap lagi supaya udara yang dari luar itu masih bisa masuk ke dalam untuk memperkecil resiko orang kehabisan udara, bukan oksigen, kehabisan udara di dalamnya. Itu yang menjadi salah satu indikasi mungkin ketika kemarin ada salah satu penyelam yang notabene adalah salah satu tim penyelamat meninggal dunia. Indikatornya adalah salah satunya adalah tingkat oksigen yang menurun drastis ketika melakukan upaya penyelamatan. Oke, jadi kemarin itu sesuai yang saya baca, tim penyelam pertama itu adalah former dari Taisil. Saya yakin dia ekspert di bidang situ, namun belum didukung oleh sebuah tim besar, kemudian sebuah equipment yang memadai, sehingga dia berusaha untuk masuk sendiri, sementara dia mungkin tahu jalurnya tapi dia sendiri. Padahal untuk melaksanakan kegiatan penyelaman itu memang idealnya tidak boleh sendiri, harus berpasangan. Sehingga sesuatu something even terjadi pada seorang, satu orang lagi tahu badinya. Nah ini dia mencoba maju sendiri dan sesuai yang saya baca, dia itu masuk ke dalam untuk menempatkan stasiun-stasiun. Jadi ada apa, tabung oksigen stasiun ya? Tabung oksigen yang dia upayakan untuk stasiun di situ, untuk safety stasiun, sehingga pada saat dia kembali atau orang yang mau direscue kembali itu, dia bisa memanfaatkan tabung tersebut untuk alat bantu nafas. Namun dia tidak memperhitungkan, entah bagaimana, tidak memperhitungkan konsumsi air ada berapa di dalamnya, sehingga pada saat dia kembali, dia kehabisan. Itu yang saya baca. Oke, ini kan 13 orang ini posisinya ada di sini. Artinya mereka 4 km jaraknya dari pintu masuk. Dari mulut gua, dari pintu masuk gua. Kalau ngomongin tangki oksigen stasiun itu, Anda melihat seberapa banyak yang bisa atau harusnya ditempatkan dalam upaya rescue atau penyelamatan ini? Oke, apabila kita berhitung dengan korban itu ada 13 orang, kemudian tim rescue ada berapa orang. Alangkah idealnya sebenarnya kalau misalnya kita bisa masang itu sebanyak mungkin di sini, tangki-tangki itu, karena kita tidak bisa mengukur konsumsi udara dari korban yang akan kita selamatkan. Ini tergantung daripada pertama kemampuan fisik anak korban. Kedua, seberapa dia bisa tenang, panik ataupun tidak. Ketiga, kemudian mungkin kesehatannya dia sendiri. Semakin orang panik, konsumsinya akan semakin banyak. Semakin dia kurang sehat, tentunya dia akan kemampuannya berkening akan semakin lambat. Nah, sehingga ini tidak bisa kita tentukan. Mungkin idealnya ini memang sedekat mungkin, konsumsi udara itu sedekat mungkin, terutama di titik-titik sebelum atau sesudah genangan air. Kalau di sini mungkin ada udara meskipun tipis, tapi sebaiknya di titik sebelum dan sesudah air ini, di situ ada stasiun untuk menempatkan alat selam, sehingga pada saat mereka akan masuk, kemudian setelah selesai keluar, memang membutuhkan udara seketika, itu sudah ada di tempat tersebut. Oke, jadi stasiun tabung oksigen itu pasti ditempatkan di antara sebelum atau sesudah adanya genangan air. Karena kalau di celah-celah seperti ini, oksigen masih ada ya? Yang lebih tepatnya adalah udara. Udara masih ada ya? Karena udara yang kita buat bernapas itu, oksigen O2-nya hanya 20%. Oke, dan tidak ada ukuran seberapa lama satu tabung oksigen itu bisa dihabiskan untuk orang? Sebenarnya ada, jadi sudah ada hitungannya berapa konsumsi, namun itu tergantung daripada kedalaman, konsumsi tiap orang juga berbeda-beda, sehingga mereka mungkin membuat rata-rata saja. Selama ini rata-rata sekian orang ini maksimalnya habis sekian tabung, jadi pada saat berangkat dia harus berapa sekian tanki, itu pasti mereka sudah memperhitungkan itu. Oke, upaya rescue penyelamatan, Pak Ponco kan sudah terlibat dalam beberapa upaya penyelamatan pastinya. Apa yang membedakan ketika kita berhadapan dengan gua dibandingkan ketika ada upaya penyelamatan misalnya di hutan, di gunung, yang lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi itu mana? Oke, pasti lebih tinggi di gua, karena yang pertama adalah di gua ada keterbatasan oksigen saja, udara saja terbatas. Ada celah-celah yang terbatas di mana ini bisa kemasukan udara, ini tidak. Kalau di hutan terbuka, udara bebas. Kemudian yang kedua visibility, visibility pastinya terbatas karena ini adalah sebuah lorong sempit dan tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari, sehingga itu akan mempengaruhi pesikis baik itu korban ataupun rescuer. Oke, yang menjadi tantangan terbesar juga adalah bagaimana tidak hanya mengajari mereka yang tidak memiliki kemampuan di air, menyelam dan juga berenang adalah untuk menjaga mereka agar tidak panik attack ya. Kita akan bahas, kita akan break dulu, kita akan jadah terlebih dahulu, kita akan kembali, usaha jadah berikut tetaplah di CNN Indonesia Connected. Pak Ponco, ini adalah hari yang membahagiakan kita akhirnya mendengar kabar, semua berhasil dikeluarkan dengan selamat, itu yang kita nantikan. Anda, tadi ada sedikit berbisik sama saya untuk penghargaan untuk Thai Seals, ya. Seperti apa? Saya punya beberapa sahabat di Thai Seal, kebetulan saya pernah berlatih di sana, di Thai Seal, di camp mereka, jadi saya tahu bagaimana mereka, ekspertnya mereka, mereka juga pernah menyokolahkan beberapa personelnya di US Navy Seal, saya tahu beberapa kemampuan mereka, saya yakin ini merupakan penyelamatan yang sukses, appreciate dari kami, saya pribadi untuk rekan-rekan di Thai Seal. Tidak semua negara punya frogman, tapi setiap frogman pasti punya bounding, brotherhood between frogman to frogman, dan appreciate dari saya pribadi untuk rekan-rekan Thai Seal. Oke, kalau tadi juga kita lihat dari gambar, Anda melihat menangkap bagaimana wajah panik, ya. Untuk berada di tempat yang sedemikian dengan kontur dimensi yang sulit, rasa panik itu pasti ada. Bagaimana agar menjaga, agar mereka-mereka ini tidak panic attack, tidak mendapatkan panic attack, karena kan pasti kalau misalnya tingkat oksigen, tingkat udara yang kemudian terus turun, apalagi gelap, gulita, semuanya dengan keadaan lingkungan yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Oke, jadi para rescuer saat itu juga harus membangun bounding komunikasi yang baik dengan mereka yang akan diselamatkan, karena keselamatan korban dan rescuer sendiri juga tergantung seberapa baik kerjasama tim antara keduanya ini. Untuk itu pasti dia akan memberikan pelajaran, training singkat bagaimana dia untuk keluar sama-sama membangun bounding tim yang bagus supaya sama-sama bisa keluar mereka dengan selamat. Dan apabila kita lihat, enggak semuanya dari jalur ini mereka menyelam. Pasti ada menyelamnya, kemudian ada jalannya, ada merayapnya, dan ini pasti komunikasi harus dibangun dengan baik, meyakinkan bagaimana si korban diselamatkan oleh rescuer, itu komunikasi harus dibangun terus, meyakinkan di korban bahwasannya mereka harus selamat sama-sama, itu merupakan sebuah power yang di luar, itu semuanya yang bisa menyelamatkan mereka. Oke, mengajari di tingkat kesulitan yang sedemikian besar, apalagi dalam keadaan panik gitu ya, apa yang harus dipersiapkan? Tadi kan kalau misalnya kita lihat, satu korban atau satu anak, satu orang ini akan didampingi oleh dua penyelam. Tapi kan untuk mengajari mereka, ini kan bukan menyelam atau diving yang seperti kita tahu, belajar snorkeling atau menyelam di laut, ini kan yang kita hadapi adalah di dalam gua. Apa yang harus dipersiapkan? Biasanya alat-alat apa saja yang digunakan? Oke, basically karena ini masih bisa menggunakan peralatan scuba, jadi yang digunakan adalah scuba set, namun yang akan kita perkenakan, yang akan kita kenakan alat scuba set ini pada orang-orang yang sama sekali masih belum pernah atau belum bisa menggunakan peralatan tersebut. Untuk itu saya lihat tadi, saya sempat baca bahwasannya mereka, contoh, kalau biasanya penyelam itu menggendong alatnya sendiri, ini saya tadi dengar bahwasannya tankinya dibawakan oleh rescuer. Kemudian mereka normalnya, normalnya penyelam scuba akan menggunakan masker, masker yang hanya menutup mata dan hidungnya. Ini ya, Facebook mas ya? Normalnya ini, normalnya digunakan ini, karena hanya menutup mata dan hidungnya, karena penyelam scuba normalnya bernafas dengan mulut. Namun ini mereka, anak-anak ini, mereka bukan seorang penyelam, jadi menggunakan alat bantu nafas yang lebih aman lagi yaitu full face mask. Dimana dengan menggunakan full face mask ini, korban dapat bernafas bebas, mau dari mulut, mau dari hidungnya, dia bisa bebas bernafas. Dan yang paling penting adalah meyakinkan korban untuk tidak panik. Karena yang pertama, pasti lingkungan biasa di sini, kemudian masuk air, pasti orang berbeda, ini bukan lingkungan hidup saya, pasti memancing kepanikan. Yang kedua, gelap. Dari dalam air, gelap, pasti panik. Nah, semakin panik, semakin konsumsi udaranya akan banyak. Jadi, mengusahakan supaya tidak panik, sehingga dikawal oleh dua orang, yang satu di depan, yang satu di belakang sambil membawakan tankinya. Kalau misal mereka ini penyelam biasa, alat slum scuba ini dilengkapi oleh oktopus, jadi satu mouth face untuk orang lain itu bisa menggunakan itu. Tapi karena ini mereka dianggap orang yang tidak bisa sama sekali, maka digunakan full face mask. Dan kenapa dua? Karena basicnya penyelam, rescuer itu harus berpasangan. Jadi, pada saat dia masuk, dia dua orang, keluar dia juga dua orang itu sambil membawakan. Jadi, rescuer itu digamungin sendiri ya? Tidak mungkin akan jalan sendiri ya? Tidak mungkin dia akan jalan sendiri. Dia juga akan didampingi oleh temannya ya? Ya, oleh badinya pasti. Oke. Tadi kita berbicara soal risiko. Risiko yang akan terjadi selain panic attack adalah apa yang Anda lihat risiko yang terjadi dalam sebuah upaya penyelamatan. Artinya untuk orang yang dalam kondisi sudah berminggu-minggu dalam gua, apalagi mungkin dalam satu minggu pertama tidak mendapatkan pasokan makanan, susahkan untuk mendapatkan pasokan makanan, baru di minggu berikutnya. Hipotermia itu juga menjadi salah satu kekhawatiran ya? Ya, pastinya. Selain memang kondisi itu sendiri, kemudian kondisi dari orang yang kita selamatkan ini pasti lemah setelah sekian hari dia berada di tempat tersebut tanpa suplai makanan. Kemudian juga tingkat kesehatannya orang ini pasti rendah, sehingga kita membawa seseorang yang dengan tingkat kesehatan di bawah, itu kita bawa melewati medan yang susah. Medannya ada yang menanja, harus merayak, kemudian menyelam. Ini pasti kita butuh ekstra, ekstra pengawasan, ekstra membantu mereka dan panik itu sendiri karena tidak menguasai alat dan medan serta lingkungan. Ya pasti kondisi fisik mereka lemah saat itu, itu yang menjadi tantangan besar. Oke, apa yang terjadi di Thamlong, di Gua Thamlong di Thailand? Ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita, kita lihat di Indonesia ini kaya juga akan gua. Gua tidak hanya, bahkan gua sekarang juga jadi ada telusur wisata, telusur gua. Apa yang bisa kita petik atau kita ambil pelajaran untuk mereka-mereka yang biasa atau mungkin mau wisata telusur gua. Kalau misalnya kita lihat kayak di musim hujan gitu, artinya kan akan ada risiko kemungkinan gua tersebut rendam air, segala macam. Oke, untuk di Indonesia sendiri ada beberapa macam gua. Gua yang memang berada di bawah permukaan air, jadi gua itu full air di dalamnya. Itu ada tekniknya sendiri namanya dive cave. Kemudian ada gua yang memang berada di permukaan, tapi di dalamnya ada daerah-daerah cekungan yang bisa diisi air, di mana air tersebut memiliki potensi untuk memperangkap orang yang masuk ke dalamnya. Tentu saja mereka yang akan melaksanakan kegiatan yang high risk ini harus membekali diri dengan kemampuan, pelatihan, dan pastinya equipment yang benar sebelum dia masuk ke dalam atau melaksanakan kegiatan caving ini pastinya. Jadi tidak bisa semerta-merta, oh saya mau ke sana tanpa tahu lingkungannya seperti apa, tanpa equipment dan kemampuan, keterampilan, jangan coba-coba. Oke, terima kasih Pak Ponco atas waktunya di CNI, apa yang kita lihat penjelasannya dari tadi pastinya menjadi informasi yang berharga untuk semuanya. Dan sekali lagi kita akhirnya mendapatkan kabar bagian, 13 orang, 12 remaja dan 1 pelatihnya hari ini semua berhasil diselamakan sesuai dengan tujuan atau misi mereka bahwa hari ini adalah hari terakhir upaya evakuasi atau penyelamatan. Terima kasih sekali lagi Pak Ponco. Terima kasih.